ALW terdakwa kasus pembunuhan terhadap mertuanya menjalani sidang perdana di pengadilan negeri kota Banjar. Selama persidangan, personel Polres Banjar disiagakan di depan ruang sidang dan satu diantaranya dilengkapi senjata laras Banjar. Terdakwa dititipkan di lapas kelas 2B Banjar untuk menjalani proses persidangan berikutnya. Berkas perkara ALW, WNA asal Amerika yang membunuh mertuanya telah dilempahkan kekejaksaan negeri kota Banjar. Dan beberapa waktu lalu, kasus hukum bule tersebut kini terus bergulung. Sidang perdana kasus pembunuhan tersebut dimulai 27 Desember 2023 di pengadilan negeri kota Banjar. Didampingi kuasa hukumnya, terdakwa menjalani persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan. Sidang perdana tersebut berlangsung satu jam lebih. Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan yang dibacakan. Sebagiannya sidang pembacaan dakwaan untuk perkara pembunuhannya, mungkin tanggal 4 untuk perkara yang pengerusakannya. Sekaligus dengan saksi untuk perkara pembunuhannya. Selama persidangan gimana? Ya, secara alhamdulillah. Tidak ada halangan. Dia pun mengerti dan dia memahami juga dakwannya. Menerima dakwaan yang dibacakan? Ya, dia menerima makanya tidak ada eksepsi dari penasihat dokurnya. Makanya tanggal 4 langsung pemeriksaan saksi. Untuk persidangan berapa jam ini? Tadi berlangsung sekitar buat satu jam setengah. Sementara Kapolres Banjar, AKBP, Dhani Yuryanto yang terjun langsung memantau jalannya sidang mengatakan, Pengamanan dilengkapi senjata lara sepanjang ini merupakan salah satu upaya mencegah potensi gangguan selama persidangan berlangsung. Sebetulnya personil yang menggunakan senjata memang bisa dipersiapkan untuk melakukan pengawalan dan pengamanan. Karena dengan pertimbangan tertentu, yang salah satunya bahwa perkara ini cukup viral dan mua tindakan yang kami nilai untuk bisa menjegah potensi gangguan, kami melaksanakan. Ini sebatas untuk mengantisipasi. Persidangan terdekwa pria asa Amerika Serikat ini akan dilanjutkan pada 4 Januari 2024 mendatang agenda persidangan kedua yakni pemeriksaan saksi-saksi. Dari Kota Banjar, Soekirman, Pendar TV melaporkan.